Pagi-Pagi Ambiar Pagi-Pagi Ambiar Pagi 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 Ambiar penjara-penjara terus gitu oke tapi tidak pernah punya kesempatan di rehabilitasi apakah pernah pernah punya kesempatan untuk memintanya atau memohonnya untuk pernah kayaknya dari awal dari awal dari dulu kayaknya pernah lalu responnya ya nggak tahu itu kan hukum yang menentukan ya biar bagaimanapun dan kita keluarga udah pernah untuk ambil inisiatif untuk itu semua tapi susah sulit oke kita tahu penangkapan pertama itu di tahun 2000 ya kalau saya tidak salah correct me from wrong ah saya lupa tahun 2000 kemudian tahun 2001 kali ya 2001 ya kemudian 2019 aku lupa akhirnya 2000 kemarin ini beberapa tuang lalu tidak pernah ada kesempatan rehabilitasi sama sekali dari awal sekali aja satu kali itu mungkin yang pertama yang pertama penangkapan pertama itu sempat rehabilitasi sempat sebentar oke sebentar cuma berapa bulan mungkin ya tapi balik lagi ke penjara gitu ya pak ya iya karena kan semuanya gini ya orang kalau yang udah kena adiktif itu adiktif narkoba terutama yang sudah menahun itu bukan sesuatu yang mudah untuk dia melepaskan semua itu itu butuh rehabilitasi yang mungkin lama apa namanya waktunya itu menahun panjang panjang kalau kalian pelajari gitu ya kalian kalian pelajari baca baik-baik orang yang ketergantungan narkoba itu nggak bisa dilepas begitu aja dari narkobanya jadi ada tahap-tahap tahap awal gitu ya untuk dikasih sedikit lebih sedikit lama-lama dia akan mengurangi dan itu bukan waktu yang sebentar gitu waktu yang panjang ya waktu yang panjang akhirnya setelah keluarga ada forum bersama rapat Apakah ada perwakilan keluarga Atau Sarah Azari sempat menjenguk Ibrahim Azari kalau menjenguk Ibrahim sendiri nggak mau sebenarnya kalau saya jenguk atau gimana nggak perlu dia bilang nggak perlu jenguk yang penting urusin dia aja gitu jadi kalau dibilang ditinggal sama keluarga segala macam itu enggak kita tetap mengurus dia kalau kalau nggak diurus nggak mungkin dia masih bisa bertahan ya oke tapi apa alasan Ibrahim Uri Azari tidak ingin di jenguk oleh keluarganya sendiri karena dia nggak mau dia bilang nggak usah lagi perlu jauh tempatnya dia nggak mau merepotkan keluarga tapi yang penting ya kita urus dari ininya aja dari segi kebutuhannya dia Oke baik hubungan keluarga itu seperti apa sih kita tahu bahwa Azari ini kan memang keluarga besar ya keluarga Alhamdulillah baik-baik aja kita selalu komunikasi satu sama sama lain gitu tapi kan kita punya keluarga masing-masing dan sebagian besar keluarga saya juga tidak tinggal di Indonesia mereka punya keluarga masing-masing juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing tapi kita selalu komunikasi melalui telepon punya keluarga gitu ya pasti itu pasti ada ada grup keluarga kita ngobrol semuanya berembuk gitu dan kalau dibilang dibuang sama keluarga atau gimana enggak enggak ada yang buang ibra enggak ada itu cuman berita aja dan enggak mungkin juga dia ngomong kayak gitu saya tahu dia nggak mungkin ngomong kayak gitu ini hanya berita yang memang menambahkan kalau dia dibuang lah atau apa tapi mungkin dia memang agak malu dengan kondisinya dia yang yang sekarang dia agak malu tapi karena dia adalah orang yang sudah bertahun-tahun kena apa ya edit bisa dibilang dia adalah orang yang edit tentunya paling jelas jalan jalan nomor dua ya berdua iya satu sama saya oh iya enggak mungkin juga saya adiknya dia kan kalau saya gimana menjelaskan kamu enggak capek gini 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 dia lebih tua daripada saya dia sudah lebih dewasa daripada saya dia punya dia dia pernah punya keluarga punya anaknya cucu malah sekarang dan sudah punya cucu udah udah punya awal udah punya baru-baru punya cucu dan kalau saya jelaskan jadi gini ya saya juga pengen bilang tahun 2010 sebelum saya ke le itu Ibrah pernah tinggal sama saya itu juga dia baru keluar baru keluar tapi setiap orang yang baru keluar ini kan harus apa ya kayak ngelaporan atau gimana saya dan kebetulan dia tinggal sama saya tinggal sama saya saya nggak tahu kalau orang yang addicted itu punya withdrawal withdrawal itu apa ya di sini ya kayak dia itu kalau nggak kena obat seperti sakau sakau namanya sakau ya itu sakit dan saya tidak tahu kalau itu adalah sakau oke dia itu sempat dia dia pengen banget berhenti saya tahu dalam hati kecilnya dia dia pengen sekali lepas dari semua ini dia masih ada mimpi-mimpi dia yang sebenarnya ingin digapai tapi karena ketergantungannya itu dia jadi susah jadi susah melepaskan dari ketergantungan karena saya pikir waktu itu waktu dia sakau itu dia itu sakit itu sakit saya pikir dia kena serangan jantung oke Iya dan saya ada di di rumah cuma saya sama mbak saya nggak di Jakarta waktu itu dia waktu itu masih kecil juga jadi dia nggak tahu apa-apa nggak tahu apa-apa tapi ini saya saya itu bingung ini caranya gimana mau dipanggilin ambulans nggak karena saya nggak tahu kalau orang yang sakau itu cukup parah parah-parah sekali oke itu badannya kayak biru-biru apa muka itu udah biru pucet tapi segala macem karena dia memang sakit sakit oke terus ketika itu siap penanganannya gimana Kak manggil dokter iya harus dibawa ke dokter waktu itu harus dibawa ke dokter dia nggak mau dipanggil ambulans jangan-jangan panggil ambulans bawa saya ke dokter aja ada momen seperti itu ya ada ada momen Sarah Azari kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini silahkan ditanggap sosok Ibrah Azari kakak artis cantik Ayu Azari yang merasa dibuang keluarga imbas kecanduan narkoba total akhosa keluarga kalau tidak salah tujuh ya bersaudara 8 8 sorry 8 bersaudara dari 8 bersaudara ini yang masih tinggal di Jakarta ada berapa orang satu satu orang hanya sama Ibra dua ayu tiga lah tiga tiga orang Ayu udah pindah lagi ke sini waktu dia sempat di Finland udah pindah lagi ke sini baru-baru ini Ayu Azari eh lukman sama Ibra oke berarti sisanya berada di luar negeri ketika akhirnya hanya tiga anggota keluarga yang berada di Jakarta kemudian setelah penangkapan terakhir beberapa waktu lalu sebelum penangkapan yang terbaru ini ada nggak sih kalimat atau bangkaran-bangkali yang disampaikan oleh seorang Ibrah Azari terkait penangkapan terakhir sebelum penangkapan terbaru ini dia baru banget sih dia baru aja keluar baru aja keluar nggak sampai hitungan dua bulan betul baru saja sempat ketemu dengan Kak Ibrah belum belum sempat ketemu karena dia tinggalnya di tempat lain dia tinggal di tempat lain saya tinggal cuma berdua sama dia di suatu tempat yang memang kita berdua dan Ibrah sama keluarga juga eh tapi namanya orang yang udah dewasa ya pastikan pengen aja pergi mungkin ada temennya kita nggak tahu temennya siapa nggak mungkin saya membabysitterkan dia maksudnya gimana ya kayak saya jadi CCTV lah nggak nggak mungkin dan dia juga pasti nggak suka kalau digituin nggak mungkin suka digituin karena dia udah yang lebih lebih dewasa nggak mungkin saya bilang kamu kemana mau kemana nggak mungkin dong kayak gitu Oke baik Ibrah Azari berarti tinggal bersama siapa family ada ada family family istrinya enggak family dari saudara-saudara kita Oh saudara-saudara dan dia yang memang yang mau mengurus gitu tidak tinggal bersama istrinya istrinya enggak ada Oke statusnya mohon maaf Kak eh statusnya Kak istrinya mungkin udah ini ya pisah-pisah apakah sudah berpisah resmi bercerai atau memang berpisah saja sepengetahuan tanpa bercerai secara resmi ya kalau sama istri yang pertama sudah bisa tapi kalau yang eh kemarin kemarin ini kayaknya udah bisa juga sih udah bisa lebih rumah aja gitu kan Iya maksudnya dia juga ada di dalam kan ada di dalam dan eh pas keluar ini ya udah nggak nggak sama-sama lagi gitu nggak sama-sama setahu saya seperti itu jadi saya punya saudara sepupu yang memang menangani Ibrah yang tanggung jawab untuk merawat dia gitu Oke berarti Sarah Azari pun tidak tahu sebetulnya hubungan bersama dengan istri yang terakhirnya ini seperti apa ya berpisah tapi tidak tahu resmi bercerai atau tidak ya Oke kita mau lihat artikel yang satu ini ini ada hubungannya dengan rumah tangga Ibrah Azari polisi sebut Ibrah Azari pakai narkoba lagi gegara masalah rumah tangga sepat pernah mendengar cerita ini atau barangkali Ibrah Azari pernah bercerita dengan anggota keluarga lainnya ada pernah curah-curah kenapa dia orangnya nggak pernah yang yang sharing segala sesuatu sama kita nggak pernah nggak pernah paling cuma kalau dia lagi sakit atau apa dia pasti bilang dan itu itu dia komunikasinya bukan sama saya tapi sama kakak saya sama Kakak Rachel atau yang di Perancis Abdul itu dua itu aja yang dia ngobrol Oke kalau saya sama dia sama Rahma dia nggak pernah mau ganggu itu karena dia memang orangnya nggak ke satu perempuan kali mungkin jadi iya beda cara hidup tapi hubungan kakak dengan kakak Ipar baik kan maksudnya dengan istri masih berat baik-baik aja baik kita masih berkomunikasi sampai sekarang komunikasi masih masih dengan kejadian ini tahu dia tahu justru eh selain dari news kita tahu dari news terus kita telepon dia loh kenapa gitu baru ini baru keluar ya tahu sendirilah Ibra gini 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 oke udahlah mungkin dia ada masalah saya kenal enggak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga orang walaupun itu adalah keluarga saya sendiri ya tapi kalau namanya rumah tangga orang ya masing-masing oke baik-baik saran dari kalau bisa digambarkan keluarga Azhar ini sekeluarga yang seperti apa sih belapan bersaudara ini kita keluarga sederhana sederhana dan kita cukup komunikatif satu sama lain kita selalu apa ya selalu ngabarin lah right opening everyday like am kita pasti ada bicara entah itu sama abang saya yang Perancis kita itu sama kakak saya yang di Amerika karena keluarga besarnya keluarga besar tapi kita selalu komunikasi nggak yang gimana-gimana gitu berarti komunikasi selalu selalu ada kita juga mau kasih lihat ada satu fakta yang tentu saja kita temukan setelah penangkapan Ibra Azari yang ternyata penangkapannya bersama dengan seorang wanita berinisial NM yang kabarnya juga terjun di dunia hiburan kita mau kasih lihat artikel yang satu ini tadi beri nafkah batin istri Ibra Azari pakai narkoba bareng selingkuhan NM polisi 2 tahun berpacaran ini masih dugaan ya dan selingkuhan ya oke tanggapannya gimana ini saya nggak bisa kasih tanggapan karena ini bukan kapasitas saya untuk bicara karena saya nggak tahu saya nggak tahu temennya Ibra siapa oke saya nggak tahu masalah tidak diberikan perempuan yang ada di berita ini juga saya nggak tahu dia siapa oke saya nggak tahu apa-apa mengenai hubungan Ibra dengan teman-temannya karena yang saya tahu Ibra kan ada di dalam betul ya pas dia keluar atau gimana saya nggak tahu saya taunya dia cuma di dijaga sama salah satu keluarga saya tapi ya namanya orang yang sudah dewasa tidak bisa mengontrol semuanya ya kita tidak bisa mengontrol semuanya dan yang saya ingin tegaskan sekali lagi tadi saya bilang Ibra itu butuh di rehab ya sama seperti keluarga yang punya anak-anak pecandu saya rasa ini adalah masalah yang perlu diperhatikan juga sama pemerintah berikanlah kesempatan untuk orang rehabilitasi nggak hanya di hukum-hukum terus di rehabilitasi dengan karena rehabilitasi itu saya tahu tidak tidak murah ya biayanya tapi semoga ada harga yang terjangkau yang bisa membantu para pecandu ini jadi saya ingin bicara yang general aja itu aja saya cuma punya kapasitas keinginan saya gitu melihat karena saya punya salah satu saudara yang memang pecandu juga saya ingin ya semoga ada ada hal-hal yang mendukung untuk hal itu gitu untuk para pecandu yang bisa kembali lagi ke ke hal-hal yang positif tapi saya bisa mengerti apa yang dikatakan sama Sarah Azari ya artinya adalah pecandu-pecandu ini kan kita tidak bisa mengulik kenapa dan sebab akibatnya artinya adalah sekarang posisinya adalah present ketika kita ketemu sama orang pecandu apalagi itu adalah anggota keluarga kita yang kita inginkan adalah keselamatannya dia dan yang kita butuhkan adalah pertolongan dari pemerintah dan fasilitasnya artinya bukan hanya hukum saja tetapi ada kesempatan rehab yang benar-benar besar sebelum kita berbicara masalah hukum dan juga ancaman hukuman bagi seorang Ibra Azari pertanyaan saya adalah bagaimana keluarga menangani Ibra Azari yang bukan hanya sekali dua kali tersandung kasus narkoba narkoba apa yang dilakukan kita tahu bahwa tidak bisa memantau 24 jam tapi setidaknya barangkali keluarga membuat satu kesepakatan khusus iya selama bertahun-tahun ini karena ini bukan kali pertama yang sudah enam kali tersandung kasus narkoba khusus bagi Ibra Azari iya kita sudah pernah menemukan maksudnya solusi satu kali gitu ya waktu terakhir itu tapi dari Ibra nya sendiri karena ini agak susah ya orang kalau pecandu kalau di gimana ya kalau dia sedang withdrawal kayak sakau itu saya sebut withdrawal itu agak sulit karena dia seperti orang yang sakit oke solusinya apa saat itu dari keluarga iya mau gak mau ya kita bawa ke rehab lah tapi di rehab pun dia juga gimana ya so it doesn't work orang-orang yang ada di rehabnya mungkin takut sama dia kadang-kadang suka takut dan dia keluar aja dari situ karena dia gak kuat gitu gak kuat ya mohon maaf kan kalau dalam penjara otomatis dia tidak mendapatkan rehab gimana cara dia untuk bisa mengobati sakau nya itu kan mungkin dia gak sakau nah itu dia saya gak tahu itu caranya gimana itu udah dia udah tahu cara-caranya gimana dan saya gak bisa mengulik karena ini bukan kapasitas saya untuk bicara untuk gimana nih kalau misalkan orang yang di ini tapi sakau itu saya gak tahu karena saya gak ada di situ saya gak bisa lihat dan kapasitas saya disini untuk bicara itu kayaknya sepertinya harus ditanya sama pemerintah yang menangani hal-hal ini regulator ya iya ok so Sarah Azari apa yang ingin disampaikan kepada Ibra Azari kayaknya Ibra udah tahu jawaban saya itu apa semua keluarga ingin yang terbaik buat Ibra dan kami terus mendoakan untuk untuk saat ini kita cuma hanya bisa berdoa buat Ibra tapi biar bagaimanapun itu harus dari diri sendiri kalau untuk sembuh itu harus dari diri sendiri karena Ibra adalah orang yang sudah dewasa dan saya tahu dalam hati kecil Ibra juga Ibra ingin sembuh dan ingin kembali normal ke kehidupan yang normal kehidupan yang positif jadi semuanya ada di tangan Ibra ada di tangan Ibra dan juga tentunya dengan bantuan support dari kita dan itu udah sering kita lakukan dan sekarang tinggal Ibra gimana untuk menangani hal ini kita serahkan semuanya ke Ibra tapi kita tetap mendukung supaya Ibra sembuh dan kembali ke jalan yang lebih baik baik kita berharap masalah apapun di dalam sebuah keluarga kita bisa mempererat tentunya keluarga sama keluarga satu sama lain saling memberikan kekuatan saling memberikan support walaupun kita tahu keluarga sehari ini memang ada yang di Indonesia ada yang di luar negeri tiga di Jakarta sisanya dimana aja di Amerika sisanya sisanya ada di Amerika ada di Eropa juga oke itu kalau ngumpulnya itu gimana sih kalau kumpul keluarga setiap tahun kemarin setiap tahun kita sebenarnya kumpul ketemu di Indonesia gitu itu tapi kadang-kadang yang satu nggak bisa karena ada keluarga segala macem jadi jarang-jarang sih jarang-jarang tapi kemarin saya abang saya adik saya Rahmah ada disini iya kumpul tapi yang lain sibuk kalau lebaran nggak mumpul kak kadang-kadang mumpul iya kan punya kegiatan masing-masing kadang-kadang semuanya mumpul semua oke kalau Albani sendiri terakhir ketemu sama Ob Ibra Azari itu kapan? wow sudah cukup lama sekali ya iya karena kan waktu itu Ibra tinggal sama saya sempat tinggal sama saya tiga belas tahun kurang lebih ya tidak bertemu dengan Ibra Azari tapi kalau misalnya buat Albani ketemu sama keluarga sepupu-sepupu om dan nante itu biasanya ngapain lagi sih? karena kamu juga kan lama di luar negeri kan? dia ada makan ngobrol tentang apa lagi ngapain aja di Eropa atau like what are they doing now you know catch up oke kalau buat kamu Albani sebagai anak muda nih ya sebagai anak dari ibu kamu kamu melihat keluarga Azari ini keluarga besar ini sebagai keluarga yang seperti apa sih? in your personal opinion? it's a big family iya i don't know what what do you think mama? keluarga yang besar ya it's a big family but i just miss i miss having a get together again oke merindukan momen untuk bersama dengan keluarga lengkap anggota kewaganya ya tapi ini mewakili anak-anak muda ya sayang kamu sebagai anak muda yang melihat kondisi dari paman kamu sendiri bagaimana saya? tentang bagaimana kamu melihat kondisi dari anak muda kamu, Ibra Azari? tentang situasi yang sekarang saya rasa terlalu buruk tapi saya harap semuanya terbaik untuk dia iya 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 ayo sorry kita akan kita akan memberikan beberapa foto tolong bisa deskripsikan ya deskripsikan 3 kata yang bisa menggambarkan foto-foto yang akan kita munculkan yang merupakan anggota keluarga dari Azari yang pertama kita keluarkan yang satu ini ini paling bungsu ya perempuan paling kecil tapi yang paling bungsu Lukman oh Lukman paling bungsu ya tiga kata yang bisa mendeskripsikan Rahma Azari bagi seorang Sarah Azari Rahma orangnya smart sangat keibuan and fun dia orangnya fun next kita berikan foto berikutnya untuk Sarah Azari ini adalah Tia Azari dia hampir sama dia orang yang kreatif dia orangnya sangat kreatif pintar juga dan orangnya sangat open minded maksudnya dia itu orangnya akrab sama siapa aja kalau dia tinggal di mana? di Amerika kalau Rahma? di Amerika juga baik kita akan berikan foto berikutnya untuk Sarah Azari Lukman Azari ini paling bungsu ya ini cowok paling bungsu ya oke so Lukman Azari Lukman karena dia anak paling kecil jadi dia agak beda mungkin karena dulu Mami sama ayah manjain dia ya dia jadi agak agak manja tinggalnya di mana kak? dia juga tapi dia agak sedikit pemalu orangnya kita suka yang pemalu-pemalu karena kami juga disini pemalu orangnya tapi kalau kita berdua bikin malu oke buat Albani dari semua oke kita punya satu foto lagi ya ayu Azari silahkan ini dia ayu Azari kakak pertama anak pertama ayu orangnya tegas karena dia anak pertama perhatian juga keluarganya dan keibuan sama semua sih sama semua cuma karena paling sering komunikasi paling intens sama Tia kali ya Tia dan Rahma Tia sama Rahma sama sih Tia dan Rahma Tia kita gak pernah yang beda-bedain karena kayak aku sama kakakku misalkan sama Rachel gitu ya itu tetap yang berhubungan tiap hari pasti telepon cakep-cakep ya dia juga selalu telepon peks atau apa kalau gak sehari gak telepon kok kamu hilang atau gimana ya pasti selalu pasti selalu ada ada komunikasi sekali lagi buat keluarga Azari kami pagi-pagi ambiar turut prihatin tapi tentu saja kita juga mengingatkan buat sobat ambiar di rumah sino to drive karena tentu saja yang menjadi korban bukanlah hanya diri sendiri tapi korban yang tentu saja merasa kerugian terbesar adalah keluar dan saya juga mohon doa sama semuanya juga tolong didoakan Ibra biar dia sembuh amin amin makasih kita mali saat lagi tetap di pagi-pagi ambiar oke yang menurut zoni wabijen terbesar 3 2 c c c c c Terima kasih telah menonton!